Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Nurul Fadillah Asal saya dari Bekasi Alhamdulillah hafalan saya 30 Jus Saya Santri Pemata Fis Darul Kuran Ciseeng Awalnya Disuruh orang tua Nanti kalau lulus Katanya Kakak nyantren aja gitu kan Soalnya kan pas kelas 5 itu kan Ayah Minggal gitu kan Terus katanya Biar bisa doain ayah Terus Nggak mau dong Karena kan Maksudnya masih kecil Pikirannya pengennya Main Terus ya ntar Pengennya tuh sekolah bareng temen-temen gitu kan Terus kata mama Nanti nggak ada yang doain ayah gitu kan Terus akhirnya Ya udah tuh Biasanya yang lebaran beli celana Ini belinya roh gamis gitu kan Pas udah lulus Jadi ke rumah om dulu Karena kan ngajinya itu masih belum bener banget gitu loh Jadi om itu kan bisa ngaji Jadi diajarin dia dulu Nah udah disiapin tuh tas-tasnya Terus sampe Saking nggak maunya sampe Sampai dikeluarin lagi Baju dari tas Terus Mama tuh nangis kan Kakak jangan gitu dong Gitu Terus akhirnya yaudah Karena dari paksaan Terpaksa dan Insya Allah udah terbiasa Suka dukanya Sukanya Ya Itu apa Ternyata nggak sendiri Banyak temen-temen yang hafal kurang kan disini Jadi berjuang bareng-bareng Ya dukanya Kadang kalau hafalan lagi susah gitu kan Lagi susah Lagi nggak masuk-masuk Tapi intunya kan Disini bareng-bareng Jadi saling nyemangatin Nggak sendiri doang gitu Dulu kan Ayah Negang kompleksi tas gitu lah Terus Pas ayah nggak ada Sempet Dipegang mama Satu tahun Tapi kan Karena Buat muter balik Kompleksi gitu kan Biayanya Ya Konveksi gitu kan Biayanya besar Jadi kan mungkin perempuan Nggak mampu gitu lah Buat Buat ngurus itu Jadi Akhirnya Buka warung Buka warung sampai sekarang Jualan Warung nasi gitu Jadi khusus buat anak Konveksi itu Jadi anak konveksi makannya ya Di mama aku gitu Besar banget kayaknya Harus Harus ngurus 4 anak 8 tahun Semencak ayah meninggal Pas ayah meninggal kan Yang terakhir masih kecil Yang terakhir masih kecil Masih 4 bulan Terus Yang kedua juga masih TK Sedangkan aku masih SD Terus yang pertama juga masih SMP Pasti berat banget Buat Ngurus ke 4 anak Tanpa suami Tapi Alhamdulillah Bisa gitu loh Sampai sekarang Terpada gede Alhamdulillah Yang dipengenin Mama itu terwujud Jadi Nafal Al-Quran Makasih Makasih banget Buat mama Maafin kakak Kalau Belum bisa Jadi Anak yang Baik Masih suka Bantah Ngeluh Kalau disuruh Doain kakak Biar Biar jadi Anak yang lebih baik lagi Biar Pelakurannya Pegang Biar lancar Biar Bisa nyenengin mama Sama keluarga Karena aku mungkin Paling deket ya Sama ayah Jadi Apa-apa tuh Diturutin Aku paling deket Jadi Aku minta apa Ya pasti diturutin Jadi pas Gak ada ayah Itu bener-bener kayak Ini mimpi gak sih Ini bener gak sih Sampai Apa sih Nangis tuh Sampai Sampai kejang Sampai Lakin Gak terimanya Gitu lah Mama aku aja Takutnya tuh Aku ikut 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 ayah Karena nangisnya tuh Sampai kayak gitu Banget Gitu Enggak sih Paling ayah Nomor satu Kayak Sekolah Yang bener Gitu Pokoknya diiniin banget Di nomor satu Inci Doanya Semoga Semoga Ayah disono Senengkan Semoga ya Kuburnya di Kapangin Sama Allah Terus Semoga nanti Kita ketemu ya Di syurga Buat kalian Yang di luar sana Kan sekarang Lagi Jamannya Insecure Insecure Sama yang Lebih cantik Sama yang Ya pokoknya yang Wow lah Good looking Disana kan Insecure tuh Sama Sama mereka tuh Yang Apa Yang bisa Jaga Cantikannya Dunia akhirat Apalagi kan sekarang Udah ada tuh Yang Hafiz Quran Cilik Itu kan Itu kita Insecure banget lah Sama dia Harusnya tuh Nggak usah Mikirin Ya pokoknya gue harus Good looking lah Di depan mereka Nggak Pokoknya buat kalian Semoga Ada niatan lah Dalam hati Buat Bisa Dekat sama Quran Kenal sama Quran Pokoknya Karena Quran tuh Yang insya Allah Bakal Buat kita tuh Bahagia Dunia akhir Makasih Buat PPPA Dan para donatur Makasih Udah Fasilitasi Kita Buat Nafal Apuran Bisa Sampai sekarang Semoga Lancar terus Rezekinya Sehat Terus Panjang umurnya Semoga Makin sukses PPPA Kedepannya Terus buat donatur Pokoknya Doanya Yang baik Dekat aja Jadi Generasi Yang kau doa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa